Selamat datang kembali di channel kami Pada kesempatan ini kami akan berbagi tips cara mendapatkan artefak Seperti yang teman-teman bisa lihat Di karakter saya ini, saya sudah punya banyak artefak ya teman-teman Nah, disini ada beberapa artefak Saya bahkan sudah menggunakan semua artefak di equipment Saya juga sudah punya beberapa artefak yang belum dibuat Nanti yang teman-teman bisa lihat Nah, bagaimana cara saya mendapatkan artefak sebanyak ini Caranya sebenarnya sangat mudah ya teman-teman Disini ada trading tempat penjualan Ini ada Meat, Cuisine, Exchange, Merchant Nah, disinilah kita mendapatkan artefaknya ya Kita mendapatkan artefak blueprint Nah, disini membagikan Jadi biasanya membagikan itu banyak Lebih kepada equipment Lebih kepada item-item Disini ditulis I will buy meat cuisine at a high price Nah, dia lebih cenderung membeli Makanan daging yang telah diolah ya Nah, disinilah saya mendapatkan banyak artefak Seperti yang teman-teman lihat Jadi di equipment saya Nah, salah satunya ini Ini adalah artefak yang sudah terbuka Nah, jadi saya tinggal membelinya seperti biasa Nah, begitu ya teman-teman Jadi cara untuk mudah mendapatkan artefak itu Dengan membeli di Meat Cuisine Exchange Merchant Nah, lalu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan Kan tidak selalu ada artefak ya Kadang-kadang dia yang menjual item-item biasa Caranya kita terus membeli Terus beli itu bisa beli dengan Menggunakan ini ya Chest of Transcendence Kita beli saja item-item ini Beli terus-beli terus Sampai nanti keluar item artefak blueprint Nah, seperti itu ya teman-teman Baik, semoga dapat bermanfaat Sampai berjumpa pada konten-konten Berikutnya